Assalamualaikum, hari ini saya mau masak labu siam untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan satu buah labu siam nah ini teman-teman untuk labu siamnya kita potong bagian sini ya ini bagian pangkalnya dan kemudian kita gusuk-gusukkan nah seperti ini, ini semakin lama digosuk akan semakin banyak getah keluar seperti ini ya dan kemudian ini sudah keluar lalu potong bagian sini ini tidak mau, buangkan saja lalu kupas sampai bersih dahulu lalu belah menjadi 4 bagian dan kemudian buangkan bagian tengahnya atau bijinya lalu potong-potong nah ini teman-teman saya potongnya seperti ini saja ya untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara menutupnya lalu taruh di wadah tambahkan 1 sendok teh muncung garam dan kita campur merata nah ini dicampur-campur saja nanti cairanya akan keluar ya teman-teman diamkan kurang lebih 2 menit nanti hasilnya untuk labu siangnya akan agak lontur ya dan kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih lalu untuk campurannya tambahkan 1 buah jagung nah ini jagung sudah saya cuci bersih ya dan saya potong-potong nah ini saya potongnya seperti ini lalu ini ya teman-teman disini saya ada 7 biji bakso ikan ya nah ini bakso ikan tidak usah saya potong-potong jangan lupa dicuci bersih dahulu dan kalau teman-teman suka ya silakan menggunakan lebih lalu saya tambahkan dengan 2 butir telur pecahkan telur di 1 wadah atau 1 mangkok kemudian gocok lepas ini telur tidak saya kasih bumbu kalau teman-teman mau ngasih bumbu silakan ya tambahkan sedikit garam sedikit mengerja bubuk dan penyedap rasa bilang suka lalu untuk bumbunya ya teman-teman saya tambahkan 3 iris atau 3 potong jahe ya ini jahe jangan lupa cuci bersih dan ini saya potong menjadi 2 bagian seperti ini lalu tambahkan 3 siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan ini saya keprek nah ini seperti ini saja tidak usah saya jinjang kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas selalu goreng telur nah untuk telurnya kita boleh diorak-arik disini ya goreng telur sampai matang dahulu goreng telur sudah kurang lebih matang ya teman-teman lalu tambahkan air panas masuk jangan lupa gunakan air panas ya biar cepat mendidih dan ini airnya sudah mendidih dan kemudian kita angkat saja lalu siapkan panci masukkan telur dan kuah ke dalam panci lalu tambahkan air panas masuk masukkan bawang putih dan jahe nah ini teman-teman kita aduk-aduk ya dan untuk airnya dikira-kira saja mau menggunakan seberapa banyak dan ini biarkan air atau kuah mendidih dahulu air atau kuah sudah kurang lebih mendidih ya teman-teman lalu masukkan jagung masukkan labu siang dan sekalian masukkan bakso ikan kita tenggelamkan ya biarkan airnya mendidih atau kuah air atau kuah sudah kurang lebih mendidih ya teman-teman lalu kita tutup saja gunakan api sedang cenderung besar masak kurang lebih 15 menit sudah waktunya ya teman-teman ini saya minta maaf karena ini panas jadi saya membukanya menggunakan sumpit dan kemudian kita aduk-aduk ya ini kita lihat apakah sudah mateng dan ini semuanya sudah mateng ya teman-teman lalu buit dengan 2 sendok teh garam kalau teman-teman merasa kurang asin silahkan ditambahkan lalu tambahkan 1 sendok teh gula dan sedikit merija bubuk kemudian kita aduk merata seperti ini sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang kurang ya untuk bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kalado bubuk atau penyedap rasa silahkan ya tentunya akan enak banget dan ini kita aduk-aduk rata saja sekiranya sudah mendidih nah seperti ini kemudian ini ya teman-teman siap kita angkat nah itu tadi bagaimana cara masaknya teman-teman super simple super mudah resep kuah labu siam ditambah dengan ini ya jagung telur dan bakso ikan resep yang sangat simple ini tentunya enak banget untuk bahan mudah didapat harga juga terjangkau murah meriah kalau teman-teman ini ya mau menambahkan daging silahkan saja boleh daging ayam daging sapi ataupun daging ikan ditambah udang juga boleh ya teman-teman itu enak banget pastinya resep ini tentunya disukai keluarga anak-anak pastinya suka banget ya karena ini cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie di gaduh seperti ini pun juga nikmat banget seger banget nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati